Macan tutul merupakan salah satu predator yang disegani di alam liar, hewan ini sangat mudah dibedakan, sebab corak estetik yang dimiliki pada bulunya, keberadaan macan ini dapat pula ditemui di Pulau Jawa, bahkan menjadi satwa identitas dari Provinsi Jawa Barat, sayangnya spesies endemik dari macan tutul Jawa terancam punah. Macan tutul memiliki karakter yang berbeda dengan predator lainnya seperti singa, harimau, hiena, atau cita, meski begitu, kamu dapat menyimak beberapa fakta menarik berikut ini mengenai keberadaan macan tutul. Tidak seperti hewan cita yang mungkin hanya akan kamu temui di kawasan Afrika, macan tutul sedikit berbeda, hewan ini memiliki tempat tinggal yang sangat beragam di berbagai penjuru dunia. Dilansir Life Science, macan tutul adalah hewan yang sangat mudah beradaptasi di lingkungannya, sehingga keberadaannya bisa ditemukan di berbagai tempat berbeda di seluruh dunia. Macan tutul biasanya ditemukan di kawasan sub-sahara Afrika, semenanjung Arab, Himalaya, India, Tiongkok, dan masih banyak lagi. Hal yang membuat hewan ini unik adalah kemampuannya untuk berada di berbagai habitat, termasuk butan hujan, semak belukar, hingga rawa. Ada satu karakter unik yang dimiliki oleh macan tutul pada saat bersosial, biasanya hal ini bisa dilihat dari teritori yang dimilikinya, sehingga membuat karakter dari hewan ini cukup terlihat. Dilansir National Geographic Hits, macan tutul merupakan hewan yang sangat penyendiri dan bahkan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Setiap macan tutul sebetulnya memiliki teritorinya tersendiri, baik itu ditandai melalui cakaran di pohon, bekas urin, hingga kotoran untuk memperingatkan macan tutul lainnya. Kucing besar yang termasuk predator biasanya memiliki karakter tubuh yang sangat khas, tidak hanya bertaring dan bercakar tajam, namun biasanya ukuran tubuhnya juga besar, lain ceritanya dengan macan tutul yang justru memiliki ukuran tubuh yang berbeda. Dilansir Britannica, ukuran rata-rata dari macan tutul adalah sekitar 50-90 kg, sementara tingginya sekitar 210 cm. Tidak heran apabila keberadaan macan tutul mudah dikenali karena ukuran tubuhnya yang juga tak sebesar predator lainnya. Setiap hewan predator biasanya memiliki keunikan tersendiri dari segi kemampuan berburu, tak terkecuali dengan macan tutul yang juga memiliki kemampuan berbeda, yaitu memanjatnya yang luar biasa. San Diego Zoo Animals dan Plants, macan tutul memiliki kekuatan luar biasa dengan mampu memanjat sekitar 15 meter pada pohon, bahkan predator tersebut akan memanjat sambil membawa mangsa tangkapannya dengan menggunakan giginya, meski ukuran mangsanya mungkin lebih besar dan lebih berat dibanding berat tubuhnya sendiri, kemampuan ini akan membuat hewan predator lain seperti singa dan hyena tidak dapat menangkapnya. Jika hewan predator lain seperti cita aktif di siang hari, maka macan tutul berbeda, macan tutul justru jauh lebih aktif di malam hari untuk beraktifitas ataupun berburu mangsa. Dilansir National Geographic Kids, macan tutul termasuk hewan nocturnal, sehingga waktu siangnya biasa dihabiskan oleh mereka untuk beristirahat, baik itu dengan berkamuflase di pohon ataupun bersembunyi di gua. Meski demikian, hewan ini tetap bisa dijumpai pada siang hari, namun tak aktif beraktifitas. Itulah tadi beberapa fakta menarik dari macan tutul, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.